Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Benistan Magetan, disini kita ada di Sunday Marketnya Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, disini kita ada di stand dari Asosiasi Petani Bua Naga, Desa Ngadirjo, ini produknya yang kita tampilkan disini adalah, antara lain bua naganya tentunya, Nah ini bua naganya bro, kualitasnya super-super, terus juga kita CPT, jad pembesar buahnya, ada juga jamunya ini bro, jamunya simbo, kemudian ada basrengnya, oke mantap jiwa, nah ini kita membawa buah naga ini, Ini kualitasnya super bro, dari kualitas super, jadi segini hampir 1 kg-an nih, 1 kg, terus kita sudah punya aplikasi namanya Zat Pembesar Bua Naga, yang kita nanti untuk teman-teman asosiasi nih, yang kita menyediakan untuk teman-teman asosiasi petani Bua Naga, yang mau bergabung monggo, untuk di Desa Ngadirjo, Kecamatan Kabupaten Magetan, oke, oke bro, kita jalan lagi bro, kita lanjut lagi, jalan-jalannya, jadi untuk openingnya sudah, kita let's go kesana, oke bro, nah kita jalan disini bro, Oh iya, ini makanan kecil, lele, lele, lele dari mana bu ini bu, dari unggur, oke, ya siap, basona keling, ya oke, Nah produknya, laris-maris ini bu, ya semangat bu, nah itu ada lele bro, ini ada sampel pecel, ada, apa nih bu, milky jelly, woy, si itu kan aku mau ini, apa bu, mojito, oke semangat ini monggo, nah ini ternyata banyak kuliner ya, ya tidak kalah hebatnya, disitu dengan 5 Dewan, komplet, ini apa mbak? wasinan, ini iya, ya ya, hanya mereka, tiap pesan demarket ngisi terus ya, di lapang sini terus, lapang nomor berapa ini? oh nomor 57, oke bro yang mau penasaran sama ini menu-menu yang disediakan mbaknya ini bisa ke lapang nomor 57, oke siap hari Minggu, oke semangat mbak, laris manis, ini kayak nasi lemak dari Malaysia ya macam mula upin-upin ya ke sini oke mantap jiwa oke bro tadi ada masih lemak dari Malaysia penipin karena di Kecamatan Lembian ini banyak juga yang tkw ya bro tkw mungkin dia membawa ide-ide kuliner yang ditempatnya dia disana dibawa ke sini yang aneh-aneh lagi nih gedepok pisang kayaknya bukan apa bu apa bu gedepok pisang Oh iya iya asli mana bu itu lembe-an Oh iya iya oke lembe-an gedepok pisang baru kali ini saya lihat ini ini berapa satu bu 10.000 Oke saya beli satu ya Bu ya penasaran juga oke rasanya apa aja buat tadi ada balado ada kita original keju sama jagung manis jagung manis aku pengen yang bernadu aja yang diputus-putusnya oke bro jadepok ya ini penasaran juga ibu kau punya ide depok bisa dipanganan di gimana kita belajar dari apa lingkungan yang udah ngeliat gedepok pisang pohon bisa yang masih bisa dimanfaatkan yaitu kita kita kreasi bikin jambung kita jadi jambung makanan makanan oke jadi ini ini termasuk inovasi kuliner pertahanan pangan debak biasa buahnya keren oke matahari ya semangat teruskan kreasi-kreasinya nah ini kita review nih rasanya oke kita lanjut lagi oke bro kita sudah dapat orica-rica pisang oreo kreasi apa bayi udang ya siap oke setiap minggu ikut di sini ya silakan nomor berapa 51 oke oke teman-teman dan yang viewer yang penasaran ke sini bisa langsung ke banyak 851 besok poin nge-wes komplit semangat bagi kita lanjut dulu kita berburu kuliner yang aneh-aneh dan asyik yang aneh-aneh ya baru ya Nah tadi udah ketemu debak pisang ini makanan laut juga nah ini makanan laut sotong ada ada sotong cumi raksasa oke makanan laut ada komplit ini yang tadi ada juga busana kriak ya kriak busana kemudian ada lagi bro nah kita lanjut lagi ini mie goreng kun tebab ini oke siap oke bu ikut-ikut promosi bu ini produksi mana bu madunya madunya ini asli saradan saradan oke suki waras madu-madu madu tawon ya komit oke makasih siap semangat oke bro komplit-komplit ini apa tapi ketang nasi godok lupis ketam ya ya siap oke semangat buk ya hahaha pangkang juga ada pangkang jambangan bukan nih pangkang jambangan oh ya ya kemarin sempet ngobrol sama mbak cari pangkang pangkang jambangan nah siap-siap lembean wetan ya ya oke bro jadi pangkang jambangan nanti kita explore lebih dalam lagi sebentar kita pengen ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar aja oke bro nah ini kita ketemu pangkang jambangan ikonnya dari desa lembean wetan ya nah ini ketemu sama ibu kita ngobrol-ngobrol dulu sama ibu siap ibu Ibu Sunarti Oke di dusun jambangan oke ibu disana siap menerima teman-teman kalau mau main makan-makan bareng disitu bisa oke nomor kontaknya ada bu mau disebutkan 081-081-33-33-94-62-670-670 dengan ibu Sunarti ibu Sunarti ya pangkang jambangan oke bro yang mau penasaran dengan pangkang jambangan tadi sempet kita ngobrol-ngobrol sedikit ya pangkang jambangan ternyata prosesnya tetap mempertahankan cara tradisional yaitu pakai kreweng kayu bakar ya Nah luar biasa Oke semangat nanti kita bisa main-main kesana Insya Allah saya kesana oke oke siap oke bro ya makasih informasinya kapan-kapan tak main lagi oke oke bro tadi ketemu ayam panggang jambangan jambangan kayak disoku ya nah kita mau ke jalan-jambangan lagi kita explore kebab sukses tuh ada semuanya ada semuanya oke oke pajak kabin aja siap oke 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 kita ketemu sama Mas Alvin es krim buat kalau bakulannya memang seru kami di rumah cili-cili lho 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 oke semangat Mas oke 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 siap oke bro nah kita ketemu youtuber dari Magetan juga ternyata Magetan potensial untuk YouTube-youtubenya ini salah satu untuk mempromosikan magetan lewat sisi yang berbeda oke langsung kita agak cepat kita mau ke tempatnya Mas Bajindul Bro Bajindul Bro yang di depan sana nah ini ada semuanya pentol-pental Josh oke Mbak Pental mantap jiwa siap-siap nomor berapa disini terus ya Mbak Sri Mbak Sri oke siap-siap makasih oke bro nah ini ada aneh-aneh ya jadi pentolnya raksasa biasanya kan kecil-kecil tuh nah pentolnya sini besar-besar si jiwis melenger Oke kita lanjut lagi eh mainan anak juga ada sini bro nah kita disini bro nah kita lanjut lagi ayo sasemiro tak boleh ya nggak papa belajar untuk apa ya mandiri ya sebagai wiraswastawan muda mantap jiwa ya oke siap-siap jadi ISL ini dengan Sunday market-nya membuka cakrawala generasi muda bahwa generasi muda itu bukan cuma main titokan aja ya tapi bisa jualan bisa berkarya berkontribusi untuk masyarakat seperti ini jualan jauh sis meraneng Sunday market ya enggak bisa roh yang ini dia paling izin nah ini untuk melatih mentalnya ya oke siap oke terima kasih Mbak Codro dan kru-kru nya ya terima kasih mantap semangat banget ya Oke gali terus potensimu ya ya Bro ya tadi banyak ternyata cerita-cerita menarik disini ini salah satunya ketemu lagi nih jamur jamur coa tiram coklat nugget jamur produksi dari berkah jamur lembean lembean lembeannya mana mas Oh pupus Oke siap-siap nah ini media jamur jual juga ya ini backlognya kalau satu ini berapa mas Rp3.000 sudah satu set Oh ini udah siap panen 4 kali panen ini apa harus suhunya minimal berapa mas di pisaran 27 27 istilahnya harus dekat jeding ya bisa ya oke oke siap-siap tak coba nanti ya nanti waktu ngulon ini sudah ada sporanya tinggal enak punggung disini tanya-tanya sama ahlinya ini kan misalnya saya beli ini terus caranya biar bisa nanti ini tumbuh sih gimana prosesnya untuk si fulrin putih kalau sudah penuh putihnya putihnya betul nantar baru disirap kalau udah kena kabut baru buka Oh karetnya itu di kabut di semprot oh ya semprot burung jadi nunggu putih dulu tiap hari harus di semprot biar lembab itu setelah semuanya putih baru dibuka luar pinhead pinhead itu apa ya pinhead itu bahasanya bibit jamurnya yang kecilnya bakal jamur bakal jamur iya 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 kemarin saya sempat sih main di itu 501 501 kan juga punya ini semacam ya berbeda jamur juga nah cuma akan disana ada yang merang ada yang padi itu apa mas ya taruh jamur sama eh jagung sama padi apa itu yang beda kan apa kalau jamur merang kalau jamur merang Oh jamur merang kalau ini jamur apa ya jamur tiram Oh tiram Oh iya iya beda tiga kali panen ya Oke siap-siap nanti tak kita coba Oke mau ke temannya Mas Bajindul dulu siap ya Oke bro nah itu tadi pengalaman teman-teman yang mau ini nomor WA ya 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 paketan ya ini ya kupus ya siap 0822 3039 1100 ya oke siap disini terus ya Camen ya nomor berapa ini eh lapan nomor berapa 142 Oke siap semangat masih ya Oke terima kasih Oke tambah ilmu lagi bro tentang jamur Nah nanti kita nyoba beli tiga atau beberapa blog nanti kita untuk apa kita untuk belajar menanam jamur nah ternyata banyak sekali disini bro potensi-potensinya Oke Taman Agung Jaya floris pangkang bu pangkang puyuh ya bu ya Kediren Oh ya Kediren tuh ya yang puyuh itu ya Oke bro kita ada pangkang puyuh berapa bu kalau ini bu 15 15 sisi berapa isi dua disini terus ya 8 nomor berapa ini bu 151 ya teman-teman yang pengen puyuh merasakan olahan puyuh mulai dari telur puyuh bpangkang puyuh apalagi bu yang puyuh pangkang ayam nah bisa ke sini bu Oke terima kasih mati semangat Oke bro ya tadi ada jamur ada puyuh ada apa lagi ya banyak-apa seharian enggak habis disini Oh ketuk kelinci kelinci Magetan karena kelinci buatin Oke mas bro semangat nah sayur-mayur res komplit kita lanjut lagi ke sini oke mantap jiwa nah sudah mulai bukut bro oke bro enak kita itu pot-pot sama cedah pot-potnya ya oke bro itu tadi akhir perjalanan kita di sandi market eh lembyan nah ini sudah bubaran semua udah kukut-kukutan udah kukut-kukut semua udah buyaran karena waktu udah menunjukkan pukul 10 oke oke bro jangan lupa like share di share video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diuruh mantap jiwa mantap jiwa